Halo teman-teman balik lagi nih bersama Jomari disini dan kali ini kita akan membahas sebuah token ya token coin seperti yang ada tampak di layar gadget teman-teman ataupun di PC teman-teman Nah itu ada save like ya namanya save like ini token udah beberapa waktu lalu udah launching ya temannya kemarin dia launching di tanggal 26 April temen 26 April 2021 dan ini saya sudah punya koinnya tapi saya ingin nambah karena ini belum dipang temen nah artinya setiap koin itu nanti bakal ada yang nge-pump nah rencananya saya mau jadikan ini alat untuk trading aja temen mumpung harganya saat ini masih ada di kisaran 3 0 ya 30 di belakang koma ya 30 ya dia angka harganya gitu teman ya jadi menurut aku sih ini masih cukup recommended untuk dibeli yang masih under value harganya teman Oke baik teman sebelum kita mau aksi ngebeli token satu ini kita lihat dulu temannya tapi sebelum kita bahas seluruhnya kita disclaimer on ya teman nah ini disclaimer on dan ini menjadi perhatian teman ya semua aset kripto itu memiliki resiko yang sangat tinggi ya temannya ya seperti teman ketahui bahwa eh aset kripto ini tidak sama atau sangat berbeda dengan eh saham saham itu memiliki underlying nah dan nilai dasarnya sementara aset kripto ini tidak memiliki nah namun jangan khawatir teman nanti saya akan membahas eh kenapa aset kripto itu memiliki nilai namun tidak memilih walaupun tidak memiliki underlying seperti emas eh seperti emas eh eh saham ataupun investasi yang lain oke oke teman kita lanjut ya 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 ini save like teman save like save like save like oke dan save like ini sudah ada di beberapa exchange Iya kalau dipanggai swap tentu saja sudah ada ya teman kemudian indo X ini juga sudah ada koin koin speed ya dan kabarnya kabarnya kalau saya lihat di pipeline nya di white popernya itu kemarin kemarin ingin launching di bulan Mei ini kalau nggak salah ya teman nanti kita cek ya cross-check kebenarannya launching di hotbit nah sementara hotbit sendiri coba kita hotbit sementara hotbit sendiri beberapa waktu kemarin itu nggak bisa diakses teman ya apakah hari ini masih bisa nggak bisa diakses kita coba lihat ya sambil menunggu kita turun ke bawah melihat ya ini ada roadmapnya ya kita lihat roadmapnya Hai roadmapnya dari awal ya teman dari awal ini dia April di bulan April di untracked listing di coinmarketcap jadi di coinmarketcap juga sudah ada ya seperti tadi ini saya sudah buka di sini udah ada nah ini seperti ini tadi ya kita kembali lagi sih seperti yang saya bilang hotbit ini lagi maintenance nah sebenarnya hotbit ini mendapatkan serangan hacker ya teman jadi belum belum pihak hotbit sendiri melakukan perbaikan atau maintenance disitu saja karena mendapatkan serangan hacker begitu teman nah jadi sejalan dengan rencananya safelik ini yang ingin launching di hotbit nah tentu mungkin ada masalah ya teman tidak bisa launching ya ya ini indox ya seperti kita lihat roadmapnya dia indox exchange listing kemudian coinmarketcap listing oke sudah kemudian april april koin gecko ya koin gecko itu belum ada ya april ini sudah selesai ini mei mei di bulan mei hotbit hotbit listing nah sementara teman lihat ya hotbit lagi nggak bisa diakses sama sekali teman jadi ini juga satu sarannya ini sekedar sarannya teman untuk memperhatikan dan sangat detil memilih action ya teman jadi pilih action yang benar-benar sangat safety ya sangat sangat safety karena ada beberapa action action itu sangat mudah diserang oleh hacker dan juga ada beberapa action yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempatnya seperti kemarin action yang ada di turki itu tidak mendapatkan izin dari pemerintah sehingga ya membawa kabur uang nasabah uang klien ya seperti hotbit ini juga mengkhawatirkan khawatirkan sekali teman kalau kalau ini benar-benar dihack ya lagi diserang oleh hacker dan mereka lagi benar-benar maintenance ya mudah-mudahan saja uang nasabah yang ada di action ini tidak kemana-mana ya tidak tidak disalahgunakan lah atau tidak dicuri gitu oleh hacker ya mudah-mudahan nah kita balik lagi di save like save like ini kan belum listing di hotbit ya jadi cukup cukup aman karena berdasarkan roadmapnya jadwalnya di bulan Mei nah bulan Mei ini bulan dua ya ini belum 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 tentu belum bisa listing disitu ya karena hotbit sendiri itu tanggal 29 April sepertinya itu sudah terjadi sudah terjadi pergerakan hacker terhadap websitenya teman nah oke teman kita lanjut lagi nah teman eh kemudian masih di roadmapnya temannya nah ini bulan Mei adalah bulan dimana memungkinkan pergerakan harganya akan signifikan menanjak teman kenapa karena disini ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh save like ya dalam projectnya ya ini seperti ini listing di hotbit walaupun ini mungkin kemungkinan kecil akan terjadi ya atau mungkin saja bisa terjadi setelah hotbitnya sudah recovery kemudian di bulan Mei juga ada developer team ekspansi jadi ekspansi jadi ekspansi team developer nya itu melakukan ekspansi ya kemudian marketing campaign jadi ada di sini juga ini ini sangat menarik ya teman mungkin eh dari developnya ini sendiri ingin melakukan campaign besar-besar di sosial media nah di sosial media ini ya betul ya sosial media ini juga ekspansi nah jadi kalau misalnya di di camping ya campaign dikampanyekan ya temannya kalau dikampanyekan sebesar-besar seluas-seluasnya tentu banyak yang berminat ya teman dan itu akan mendongkap harganya kita tahu sendiri ya kita lihat sendiri bahwa total holders untuk saat ini itu jumlahnya 22.029 address dan ini akan terus bertambah dan meningkat seiring waktu nah oke teman dan di bulan Juni kita kembali ke harganya ya harganya saat ini lagi nyungsep turun ke bawah ini temannya kemarin saya beli di harga yang cukup tinggi saya memikirkan kemarin itu mungkin akan dipam ya dipompa sampai naik gitu ya dapat jual diket jual tapi ini sebagian nyungsep ke bawah dan itu biasa ya teman nah namanya juga ada di perdagangan ya perdagangan aset ya kadang naik kadang turun dan posisi saat ini mungkin ada kita berada di titik terbawah ya cukup bawah ya teman setelah di launching nah ini mungkin satu kesempatan bagi kita ya untuk bisa mengkoleksi atau menghold karena ada masih kurang dari satu bulan ini sudah ada dan dia tinggal kita menunggu waktu untuk dipam ya teman oke teman nah ini sendiri distribution jadi ini 60% itu supply nya supply yang beredar ya kemudian dibakar itu ada 36% dari total satu kuadrilion kemudian developer walet 2% kemudian word marketingnya marketingnya itu 0,5% nah iya oke teman ya eh caranya mau beli ya cara mau beli ya saya akan mau beli ya teman jadi kita lanjut langsung saja caranya ya seperti biasa teman-teman harus menyiapkan walet teman-teman dan isi walet teman dengan BNB atau coin BNB atau BUSD ya dari Binance jadi teman juga masuk ke Pancasweb ya Pancasweb itu masuk di exchange ini ya exchange nah pilih yang versi 2 teman pilih versi 2 ya jadi disini saya sudah punya BNB dan disini saya mau menukar BNB saya sebesar 0,01 ke ini harganya ini kalau nggak salah 200 ribuan ya teman-teman bisa dihitung lah 0,019 dikali dengan harga BNB sekarang sekitar 9 jutaan kemudian saya mau tukar ke save eh copy dulu ya teman-teman kita copy dulu smart contract nya disini saya buka di BSC scan ya copy setelah copy ya masukkan di share name ini kemudian di paste nah ini nah kira-kira saya akan dapatkan kurang lebih satu seribu ya sejuta ya kemudian 1,5 1,584 save like jadi saya coba menurunin sleep toleransinya supaya tidak terlalu besar biayanya kemudian bisa aja teman-teman kita coba ok confirm ya ini nggak bisa ya jadi kita harus ganti dengan toleransi yang lebih tinggi 1% kita coba teman-teman coba sleep juga masih nggak bisa teman-teman ya kita coba lebih tinggi lagi jadi teman-teman bisa melakukan mengganti ya sleep toleransinya sampai di persen yang memungkinkan bisa terjadi transaksi teman-teman oke saya coba 2 tadi ya teman-teman masih nggak bisa coba 5 aja teman-teman ya sekalian masih nggak bisa teman-teman ya hmm coba 8 deh 8 juga masih nggak bisa teman-teman kita coba 10 jadi kalau nggak bisa coba sampai naikin saja toleransi sleepnya sampai dia bisa teman-teman coba 11 lagi dan sudah bisa ya nggak bisa lagi aduh cowok ok selamat menikmati selamat menikmati 12 ya benar-benar sudah bisa ya jadi teman toleransi slipnya di 12 ya 12% kita langsung aja dan ini sudah berhasil ya teman jadi teman-teman gunakan di toleransi slip 12% oke jadi oke begitu aja teman cara pembelian self-light hari ini dan seperti inilah toleransi slip-like nya jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan tanyakan di kolom komentar dan juga jangan lupa bantu dukung kami di channel ini dengan cara klik like komen dan subscribe ya teman dan jangan lupa juga untuk share di sosial media teman-teman oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati